Polresta Jambi amankan ibu rumah tangga pelaku penculikan dua orang balita pelaku menculik anak karena stres belum memiliki anak setelah tiga tahun menikah Ekawati seorang ibu rumah tangga warga kejamatan Danosipin ini hanya tertunduk malu saat menjalani press release di Polresta Jambi kamis pagi perempuan berusia 30 tahun terpaksa diamankan kepolisian karena telah melakukan penculikan dua orang anak Korbannya adalah balita perempuan berusia 5,5 tahun berinisial D dan bayi laki-laki berusia 5 bulan berinisial R Dua anak dari Rita warga Nusa Indah Kelurahan Telanaipura, Kota Jambi Aksi penculikan terjadi pada tanggal 25 Januari lalu Saat itu pelaku yang telah mengenal korban mengajak dua anak dan ibunya itu untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor Namun sesampainya di kawasan kuburan Cina pelaku meminta ibu korban membeli rambutan Di saat itu pelaku menculik kedua balita dan melarikannya dengan sepeda motor Menurut keterangan pelaku, aksi penculikan ini terjadi setelah korban sempat menjanjikan akan memberikan anaknya kepada pelaku Pelaku nekan menculik kedua korban karena belum memiliki anak setelah menikah selama 3 tahun Terus memang Mbak sudah punya anak atau memang pengen melihara anak? Sudah pengen Sudah keluarga belum? Sudah Tapi belum punya anak? Iya Kenapa tidak minta baik-baik sama orang tua? Sudah kan dari awal kan memang kayak gitu Janji? Iya dijanji ya? Terus tidak dikasih? Iya Jadi Mbak nekat gitu? Berapa tahun nikah Mbak? Nikahnya berapa tahun Mbak? Tidak tahu Tidak tahu Si suami mendukung pikiran Mbak seperti ini? Enggak Tahu dia Suatu anak yang dibawa ke rumah apa kata suami Mbak? Disuruh pulang ya Berapa lama nikahnya Mbak? Tidak tahu Artinya Mbak sakit hati dengan orang tuanya Mbak ya? Enggak Kemarin janji tau-tauan tidak dikasih Enggak sakit tahu Kapolres Tajambi Kompos Pol Dover Kristian Mengatakan penangkapan pelaku Atas laporan korban di Posek Telanai Pura Kota Jambi Bersama pelaku Polisi mengamankan sepeda motor Yang digunakan pelaku Pelaku diancam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Dan atau pasal 328 KUH pidana Dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun kurungan penjara Jadi barang bukti yang disita Satu unit sepeda motor Honda Beat Warna putih Nopol BH 4364Y Motor ini dijadikan sarana Untuk membawa lari Dua korban tadi Alasannya ingin memiliki anak Sementara itu alasannya Tapi masih kita dalami Memang pelaku tidak punya anak? Pelaku tidak punya anak Masar Batangi, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!